Intro Jadi kalau misalkan kita tidak enak di sana ya makanannya misalkan kayak sudah basi atau gimana Datang ke tokonya, datang ke rumah orang pembeli penjualnya Atau datang langsung ke tempat dagangannya Kita beritahukan mungkin saja orang ketika itu waktu bikinnya lagi dalam keadaan masalah lagi rudet misalkan lagi pusing Bisa jadikan mempengaruhi kepada rasanya Kalau misalkan Anda memperburuk suasana Ini beli di sini, wah gak enak sudah ini makanan basi dijual Coba, kalau itu posisi Anda yang menjual itu, apa yang Anda rasakan? Sudah capek-capek membuat, ada orang yang memperburuk suasana, nyinyir, bahkan dijelek-jelekan Waduh sudah itu, hancur reputasinya Bisa jadi orang-orang gak mau lagi beli di sana Padahal itu kondisinya tidak seperti itu Maka pastikan dulu apa yang terjadi sebelum kita berkomentar Sebelum kita nyinyir, maka di sini harus saling menghargai Ada dalam sebuah peribahasa dinyatakan Bahwa Dalam hadis ya, mohon maaf dalam hadis Dari imam muslim Al-mu'min bil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'do Mu'min satu dengan mu'min yang lain Kalbunyan Seperti bangunan Kalau bangunan ini saling menopang satu sama lain Bangunan ini saling menguatkan satu sama lain Yashuddu ba'duhu ba'do Saling menguatkan Syiddah, itu kuat Saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan Tidak saling melemahkan Makanya jangan nyinyir, jangan nyinyir Kalau ada sesuatu yang tidak enak, tidak sesuai dengan hati Sampaikan dulu dengan cara baik-baik Itu yang ingin saya tekankan di sini Karena sekarang dengan media sosial yang begitu dahsyatnya Kejamnya media sosial Yang begitu luar biasa Yang begitu luar biasa Ya makanya ada istilah Maha benar netizen Dengan segala komentarnya Aduh ya Allah ya Karim Orang kesalahan, apalagi Ustaz ya Kadang-kadang ustaz itu kesalahan sedikit itu Bredel, sudah dibredel itu Masya Allah Jadi di sini Saya ingin mengetekankan Ayo, jangan sampai kita nyinyir dulu Kalau kita tidak ada yang tidak sesuai dengan kita Sampaikan dengan baik-baik Ya, mu'min dengan mu'min yang lain Itu seperti bangunan Harus saling menguatkan Saling memotivasi Misalkan kita beli bala-bala Di ceruru misalkannya Ada ceruru Kita beli bala-bala di ceruru Pas kebetulan bala-balanya tidak enak Datangi Ce, punten kemarin itu Saya beli bala-bala di sini Tidak enak Kenapa ya Ini mungkin kurang ini Kurang ini Ohnya punten itu Gini, gini, gini Akan dijelaskan Ataupun misalkan Belum pandai dalam memasaknya Kalau Anda pandai memasak Beritahukan Supaya sama-sama Akhirnya Anda memperjuangkan orang itu Dagangannya laris manis Ibadah buat Anda Bukan jadi masalah Jadi kita harus menghandi masalah Menghindari masalah Dan menghadirkan ibadah Hindari masalah Hadirkan ibadah Itu yang terbaik Untuk orang muslim Untuk orang yang beriman Sekali lagi Hadisnya Al-mu'min Bil-mu'min Kalbunyan Ya syudu ba'duhu ba'duh Mumin satu dengan mu'min yang lain Kalbunyan Seperti bangunan Bangunan ya Pondasinya ada Tiangnya ada Atapnya ada Tidak masing-masing Suga nanya-nanya bangunan Atapnya di daerah sana 10 meter Tihangnya di sana Beda-beda Fondasinya di sebelah sana Masing-masing Tidak ada Artinya saling menyokong Mu'min menyokong Ini yang diajarkan oleh Rasul zaman dahulu Saling membantu Saling menyokong Rasul mengajarkan Seperti bahkan ketika Pertama kali Membangun masjid Kuba Rasul membangun Masjid pertama kali Apa yang dilakukan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengumpulkan sahabat Dibangun bersama-sama Bahkan Rasul sendiri Turun tangan Sahabat Ke Rasul Ya Rasul jangan Ya Rasul jangan Ini pergadilan kami Udah-udah ya Rasul Jangan-jangan Apa Rasul Tidak Udah-udah Saya ikut Karena ini merupakan tugas juga kita Rasul ikut terjun Ikut membangun Maka hadirun Hati-hati Apa yang keluar dari mulut Itu akan Dimintai pertanggung jawabannya Hizabnya Dicatat oleh malaikat Maka hati-hati Jangan nyinyir Nanti Kalau itu call Ucapannya sekarang apa Lewat jari Hati-hati yang diketik oleh jari Itu akan dimintai pertanggung jawaban Jari Ngetik apa saja Gitu ya Yang membuat orang lain sakit hati Nyinyir sama orang lain Sampai Orang lain bisa jadi Sampai kepikiran terus Apa yang kita ketik Ya Kita menulis status A Orang lain Apa Mohon maaf ya Orang lain Mengetik status A Kita Membrendelnya Atau kita nyinyir sama orang lain Itu Berbet-berbet Sehingga apa yang terjadi Orang yang tidak tahu permasalahan Ya Bermasalah dengan Dengan orang itu Gara-gara tulisan kita Nah Itu menjadi jariatu su Menjadi Amal Keburukan yang terus mengalir Maka ya hati-hati Kenapa Karena setiap kaum Setiap koul Setiap kaum itu Setiap Suku Setiap bangsa Setiap orang Memiliki kelebihan Masing-masing Maka Kita Jangan sampai Menghina Seseorang Orang lain Karena setiap Segala sesuatu itu Punya kelebihannya Masing-masing Ya Ada orang yang pintar Dinyanyi Dia tidak bisa main bola Ada orang yang mahir Pintar dimain bola Dia tidak bisa mengaji Ada orang yang pandai mengaji Dia tidak bisa Memotret Tidak bisa Shooting Orang pandai memotret Fotografer Pandai Dia tidak bisa ini Tidak bisa ini Setiap orang itu punya Kalau dia hanya masing-masing Pandai memasak Dia tidak pandai Membaca Al-Quran Dia pandai membaca Al-Quran Tidak pandai untuk Hal-hal yang lain sebagainya Nah Hati-hatilah Hadirkan dalam hati Saling menghargai Sumbernya dimana Hati yang bersih Kalau hati kita sudah bersih Enak Orang tidak mau menghargai orang lain itu Karena hatinya keruh Hatinya keruh Hatinya keruh Kalau hati keruh itu Ah udah Apa yang orang lain lakukan Itu dianggap buruk Udah aja Ini buruk Ini buruk Ini buruk Kalau hatinya keruh Makanya perbaiki dulu hati Bersihkan dulu hati Ketika hati bersih Maka semuanya akan bersih Hadirkan nurani Hati yang bersih Jiwa yang bersih Sehingga Tidak mudah Kita sakit hati Tidak mudah Kita terbawa emosi Untuk nyinyir sama orang lain Tidak mudah kita juga untuk Menjelek-jelekan orang lain Kalau kita hatinya Berbersih Sebagai umat muslim Yang mengkaji Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Hadith Kita memperdalam Di dalamnya Kajian-kajian ilmiah Tentang Al-Quran dan Al-Hadith Maka Sepatutnya Kita selalu menghargai orang lain Yang berbicara di depan Kita hargai Yang Bekerja keras Contoh halnya seperti ini Tayangan dengan berbagai macam Ada yang bagian editor Ada yang bagian Kameramin Ada bagian Meng-upload Ada bagian segala macam Siarnya Oh segala macam Hargai Sekecil apapun Itu hargai Pembersih-bersih Ada yang Kalau di kantor Ada yang OB Ada bagian administrasi Ada bagian Direkturnya Ada face manager Atau lain sebagainya Itu selalu harus Saling menghargai Insya Allah Kalau ini sudah Terjadi di kita Saling menghargai Dalam diri kita Kehidupan kita Kita menghargai orang lain Masya Allah Indah kehidupan kita Nah ini di luar nanti ya Bagaimana dengan Di luar Daripada Apa namanya Non muslim Ataupun orang di luar kita Itu seperti apa Tapi Dengan secara umum Bahwa Kalau tidak ada Sangkut pot Dengan urusan akidah Kita saling menghargai Kita saling menghormati Ya Wallahu'alam bisawab Mohon maaf Kalau ada kekurangan Ini saya sampaikan Sekali lagi Kita harus saling menghargai Yang benar Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah dari saya pribadi Kita tutup dengan Nua Rabbana Aatina Fidunni Hasana Wafil Akhirti Hasana Wakil Azab Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.